Salam Warta KVTV Malah ini informasi Anda seputar Kepulauan Riau Hari ini tanggal 30 September 2020 Malam, kami akan membacakan dan membahas tentang Status perkembangan COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau Di Kota Batam dan di Kota Tanjung Binang Hari ini kita akan membahas tentang data Statistik data kasus COVID-19 Di mana ada penambahan kasus positif Kumulasinya mencapai 2.235 orang Kebandingannya meningkat Kemarin ada 2.200 Jadi bertambah 35 positif hari ini Nah, yang untuk pasien sembuh Kemarin 1.534 Sekarang bertambah Jadi 1.543 orang Sedangkan di data Kasus Pasien yang masih dirawat Dan dikarantina Hingga saat ini Berjumlah 633 orang Bertambah Dari jumlah Kemarin Tanggal 20 Tanggal 29 Tercatat ada 607 orang Menjadi 633 orang Ini data yang kita Bacakan dari Corona COVID Prof.go.id Prof.go.id Memang Biasanya tim dari Bugus Tugas COVID Memberikan datanya dalam bentuk Statistik Tapi hari Mulai hari Kemarin Kita media disuruh Melihat ke tim COVID Anda pun bisa melihat di sini Ya, di sini terlihat Ada 2.235 Tambah 35 orang Terbaca Dengan Perkembangan Tambahan tersebut Di kota Batam Ada 32 orang Di kota Tanjung Binang Ada 3 orang Mungkin data yang kemarin Yang hari ini masuk Bekerja migan Indonesia Yang ada di Batam Kayaknya ini TKI Genera Indonesia Atau di Singapura Masuk Tambah 1 orang Dan di sini juga terlihat Dalam penelusuran Minus 1 orang Jadi kelihatannya Kita belum tahu Apa arti minus ini Tapi kalau dilihat di sini 32 33 34 36 Ya Ya kan 35 Pada di sini Tapi ini apa maksudnya Ini Ini Dari 35 Oh Jadi Ya Apakah plus dan minus ini Jadi hilang Jadi 0 Makannya di sini 35 orang Ya mungkin itu penjelasan Incinya Jumlah akumulasi Aktif Ya ini Sembuh 1543 Dan Kedukannya Yang meninggal 15 Orang Untuk kota Batam Kita akan masuk ke bagan Sendiri nanti Untuk kota Batam Juga untuk kota Tanjung Pinang Bintan Kita Tidak dapat Link kerjasama Tim COVID nya Mungkin dia Tergabung ke kota Tanjung Pinang Atau ke Provinsi ya Sejauh ini Semenjak Ada penumpang COVID Dari Dinas Kesehatan Untuk Pemka Bintan Tidak Memproduksi Informasi Tentang COVID 19 Sendiri Karena memang Dari semenjak Maret Sampai Bulan Agustus Sepertengah September ya Itu kasus Dibintan Hanya 1 2 1 2 Dan baru Terakhir Minggu 3 Kemarin Muncul Ada 18 Kasus Ada 61 Orang Positif Jadi Terlalu Dibintan 61 Karimun Tinggal Satu Orang Dan Mawuzuna Hijau Kemudian Lingga Ini Kenapa Ada Kuning Juga Kepada Kasus Mereka Saatnya Di Kota Batam Dan Di Tanjung Pinang Harusnya Hijau Lingga Natuna Hijau Kebubatan Anambas Hijau Oke Itu yang Ada Di Kota Tanjung Pinang Eh Di Natuna Anambas Posisi Hijau Harusnya Lingga Juga hijau Karena Pasien Tidak Ada Di Datuk Pengembangan Covid Kasus Di Permisi Capri Per 30 September Ini Datanya Pemisa Bisa Melihat PCR Negatif Selesai Menjalin Karantina Ini Ada 1500 Orang Yang Tes Tes Eh Bukan 15.000 Ya 15.000 027 Oke Kita akan Masuk ke Rekap Harian Di Kota Batam Oh Ya Yang Benar Ada 32 Orang Di Rekap Harian Di Kota Batam Jadi Kumulasi Yang Saat Ini Di Kota Batam Pasien Ada 1607 Yang Tersebar Di Sejumlah Rumah Sakit Nanti Kita Lihat Ke Bagan Tujukan Rumah Sakit Yang Dimana Saja Yang 1600 Ini Dan Sampai Saat Ini Ya Ini Cukup Panjang Ini Cukup Panjang Saya Tidak Sampaikan Ada Sampai 1500 Cukup Panjang Oke Kita Masuk Ke Poin Tentang Tanggal 29 Kemarin Seperti Biasa Jam 3 Baru Kita Dapat Tadi Pada Tanggal 30 Hari Rabu Ini Pagi Tadi Sekitar Sekitar Jam 11 Namun Kita Baru Bisa Upload Pada Malam Ini Karena Menunggu Data Dari Provinsi Yang Belum Baru Akan Di Upgrade Pada Tanggal 30 September Jam Sore Sore Tadi Jadi Kita Baru Gabungkan Jadi Biar Tidak Tertinggal Data Provinsi Di Kebri Dengan Batam Serta Tanjung Minang Total 900 Sembuh 1011 Terkompimasi Positif Hari Ini Tanggal 29 Yang Di Proposisi Tanggal 30 Ini 32 Orang Kita Akan Lihat Mungkin Pemisah Belum Tahu Rumah Sakit Yang Sedang Dirawat Di Res Batam Ada 38 Elizabeth Baklubu Baja Ada 27 Elizabeth Batam Kota Ada 6 Res Budi 45 41 Orang Rumah Sakit Budi Kemudian 14 Orang Rumah Sakit Harapan Bunda 5 Orang Rumah Sakit Graha Hermin 4 Orang Rumah Sakit Bayangkara Folda Ada 14 Orang Rumah Sakit Aobros 32 Orang Rumah Sakit Sudarsono Darmosuito 4 Orang Isolasi Menjadi 9 Orang Dan Terbanyak Di RSKI Rumah Sakit Khusus Infeksi Di Galang 352 Orang Jadi Memang Berkurang Yang Di Galang Berkurang Sekitar 40 Lebih Karena Memang Kapasitas Tempat Tidur Di Rumah Sakit Galang 400 Orang Yang Dirawat Pasien Evakuasi Ke Rumah Sik Tiga Orang Ini Data Untuk Pasien Sembuh Berdasarkan Kelompok Umur Terbanyak Usia 26 Sampai 35 Tahun Memang Usia Proletif Kerja Seti Kerja Juga Proletif Kerja Juga Dan Usia Pelajar Yang Sisanya Tidak Orang Tua Anak Anak Masih Di Bawah Masih Kecil Di Bawah Angka 100 Kita Akan Masuk Ini Besok Kita Bahas Yang Ini Kita Akan Lihat Di Status Batam Kota Ada 395 Kita Akan Masuk Peta Aja Langsung Nah Ini Peta Sendiri Tidak Tidak Ada Perubahan Dari Kemarin Kalau Kemarin Untuk Wilayah Nungsa Ini Kuning Dua Hari Yang Lalu Dan Berubah Jadi Merah Jambu Pada Hari Tanggal Hari Tanggal 28 Dan Tanggal 29 Tetap Merah Jambu Juga Kita Lihat Untuk Yang Pada K Positif Terbanyak Untuk Di Kecamata Mantau Kata Ini 393 Ambil 400 Orang Di Tempat Yang Kedua Mungkin Masih Di Kawasan Muka Kuning Di Kecamatan Sebeduk 299 Orang Di Tempat Posisi Ketiga Di Sekupang Ini Ada Beberapa Pembang Kawasan Industri Yang Lingkungan PNS 216 Disusu Di Daerah Sagulung Dan Batu Haji Sagulung Ini Sagulung 151 Orang Juga Tempat Penyebaran Karayawan Dari Pekerja Muka Kuning Juga Ditambah Daerah Batu Haji Sekitarnya Juga Jadi Antara Sebeduk Sagulung Dan Batu Haji Mungkin Kes Kupang Adalah Jikalah Disini Daerah Kaus Industri Jadi Pekerja Itu Banyak Tinggal Di Sekitaran Batu Haji Sagulung Satu Garis Dan Sekupang Juga Itu Untuk Wilayah Peta Kita Akan Coba Lihat Yang Terpenting Recap Hari Ini Jumlah Pasien Positif Oke Ini Yang Sembuh Kita Lihat Dulu Yang Positif 32 Orang Hari Selasa Per 29 Setengah 20 Sebanyak 32 Orang Terdiri Dari 22 Orang Laki Laki 10 Orang Perempuan Kita Belum Tahu Saya Belum Lihat Data Ini Dimana Positif Tinggal Untuk Nomor 1 Kasus 1576 Belum Sekolah 5 Tahun Ini Kawasan Perumahan Tunas Regensi Ya Ini Keliatannya Masih Wilayah Sekitar Sagulung 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 Dan Bengkong Bengkong Sade Masuk lagi Ini Kawasan Rumah Rakyat Kembali Masuk Lagi Kapakan Disini Juga Ada Nah Ini Kembali Lagi Ada Satu Warga Di Perumahan Cendana Batam Tahap 5 ASN Tenaga Kesehatan Pengkong Batam Ini Cendana Kebetulan Di Tidak Jauh Kawasan Perumah Dari Rumah Kami Melakukan Pemiksaan Swap PCR Pada Salah Satu Labertim Klinik Swasta Guna Kepeluan Kepekerjaan Dengan Keluar Meriang Badan Sakit-sakit Disertai Hilangnya Indra Penciuman Pada Perasa Jadi Memang Kuncinya Hilangnya Indra Penciuman Pada Perasa Setelah Badan Pegah-pegah Ini Jadi Ada Kasus 1.581 Orang Wanita Nyonya WP Kita akan tahu Nanti siapa Setelah sembuh Kan jelas Alamat lengkap 1.582 Sepancur Perumahan Bidayu Kemudian Ini Kayaknya Permancendana Ada dua Kawasan Taran Swasta Belian Atas nama Tuan P Laki-laki 59 tahun 56 tahun Tinggal Di Permancendana Belian Memiliki Kelihatan Sesak Lapas Demam Batuk Berdahak Dan Sakit Tenggorokan Di Jerawat Di rumah sakit Elizabeth Batam Kota Yang Dekat Dari Permohannya Yang Kemudian Kita Lihat Masih Semuanya Ada Didominasi Pasien Positif Dari Lingkungan Pekerjaan Lingkungan Pekerjaan Hari ini Tidak ada Penambahan Saya belum Lihat Ada penambahan Di kawasan Industri Kawasan Tanjung Uncang Ini Kayaknya Pelaut Kawasan Tanjung Uncang Kawasan Industri Perkapalan Di Pasien Nomor 23 Ini Memang Kita Sengaja Tampilkan Ini Mungkin Selain Hanya Mungkin Warga Batam Tahu Dengan Data Ini Sudah Banyak Berapa Tapi Tentu Pemirsa Warta Kepi Juga Yang Ada Menyaksikan Video Ini Berasal Dari Luar Kota Batam Pasti Tujuan Kita Mempublikasi Ini Bukan Untuk Menambahkan Rasa Takut Atau Cemas Di Kota Batam Tapi Ini Sebagai Gambaran Data Yang Mungkin Bagi Anda Suatu Saat Butuh Akan Laporan Laporan Seperti Ini Memang Kalau Dari Pagi Atau Dari Siang Ini Data Terpublikasi Banyak Tentu Yang Namanya Whatsapp Tidak Mempunyai Daya Tampung Yang Besar Sehingga Jujuin Nanti Kanda Apu Semoga Ini Data Yang Kami Buat Di Bisa Bermanfaat Di Kemudian Hari Nah Ini Untuk Positif Tanggal 29 September Pukul 9 Malam Kemarin Ada Ini Ada Nama Lengkap Faris Aw Fel G Degi Degi Filangka Kuning Udah Muncul Ini Kalau yang Positif Namanya Lengkap Masuk Legenda Malaka Budi Sudianto Lili Sudiano Dodi Mardiyan Raisa Sarma Nabi Tukulu Afdillah Putri Arya Ningrum Ini Pajar Ruga 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 Sah Ini Burma Tangga Dan Yang Terakhir Nansi Veronika Shimamura Nakes P3K RSUD Mengkotimah Bidan Rumah Bengkong Kodim Jamal Akam Kkuning Memang Karawan Infinium Berapa Sembuh Oh Ya Ada Lili Sudiano Satu Dua Kemudian Karawan Hotel Haris Juga Ada Api Wan Usman Tinggal Di Permahan Greenland Haris Batam Center Itu Sembuh Kita Akan Melis Sebentar Tentang Data Pemko Tanjung Binang Hari Ini Release Positif Nya Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Tanggal Tiga Rabu Yang terbaru Lima Positif Dua Puluh Tahun Kelurahan Melayu Kota Piring Sejang Kelurahan Pinang Kencana Pinang Kencana Pinang Kencana Tiga Empat Lima Di Perubahan Kencana Kayak Satu Satu Alamat Ini Tuan FA Anak Anak Kena Ya Itu Dulu Pemirsa Warta KVTV Kami Menyampaikan Data Ini Semoga Bermanfaat Di Kemudian Hari Jika Ada Salah-salah Pengucapan Kami Mohon Maaf Terima Kasih Terima Tua